Sebelum kita mulai video ini, buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Harap untuk menonton video ini sampai selesai, agar tidak ada salah paham dari setiap penjelasan di dalam video ini. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman, sesuai dengan janji saya di Instagram bahwa saya akan memberikan preset gratis untuk teman-teman sekalian, yang bisa teman-teman gunakan di PC maupun di Lightroom Mobile teman-teman. Untuk video kali ini saya akan memberikan 15 preset gratis untuk teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Dan ada berbagai macam tone yang saya berikan, teman-teman tinggal memilih mana yang terbaik yang menurut teman-teman yang bisa teman-teman terapkan di foto yang akan teman-teman edit. Untuk presetnya saya sudah menyiapkan buat teman-teman, dalam bentuk link yang bisa teman-teman download, saya akan siapkan di kolom deskripsi, dan link itu akan berbentuk zip, filenya akan berbentuk zip, jadi 15 presetnya itu ada di dalam 1 zip, nanti teman-teman download, kemudian teman-teman ekstrak, nanti saya akan tunjukkan caranya, untuk cara memasukkan preset ke Lightroom dan cara mengekstrak file zipnya. Cara mengekstrak file yang telah teman-teman download, jika teman-teman sudah mendownload file yang ada di link deskripsi, teman-teman langsung menuju ke filenya, ke file manager, menuju ke folder, di mana file yang tertentu pada. Ya, disini filenya dalam bentuk zip, untuk ekstraknya teman-teman tinggal klik pada filenya, terus akan muncul seperti ini, teman-teman klik ekstrak disini, jadi otomatis file-filenya akan di ekstrak, setelah sudah seperti ini, kita buka foldernya, ya disini akan muncul 15 preset yang saya berikan, dan nantinya akan teman-teman import ke aplikasi Adobe Lightroom teman-teman. Yang berikut kita masuk dalam tutorial cara memasukkan preset yang telah teman-teman download tadi ke dalam aplikasi Adobe Lightroom-nya. Kita buka aplikasi Adobe Lightroom. Setelah masuk dalam aplikasinya, teman-teman klik album, item baru, buat baru, buat album baru. setelah itu teman-teman klik album, kita masuk dalam foldernya, teman-teman klik tanda tambah, klik perangkat, jadi file-nya akan berbentuk DNG ya teman-teman, teman-teman tinggal mencarinya, jika teman-teman kesulitan dalam mencari, teman-teman klik pada tanda titik-tik, jp atau png-nya teman-teman hapus centangnya, sisakan untuk gambar mentah, file mentahnya, tetap tercentang, yang akan muncul seperti ini teman-teman, ini adalah semua file-file preset, masih dalam file-file mentah, DNG, dan ini 15 preset yang saya berikan tadi teman-teman, teman-teman klik disini, agar 15 preset semua yang tadi teman-teman download, tercentang dan akan kita import, klik tambah, kita menunggu sampai file preset DNG-nya semuanya terimport, setelah 15 preset sudah terimport, yang berikut kita masuk pada tutorial untuk menerapkan preset yang telah kita import ke dalam foto yang akan kita edit, setelah file 15 preset tersebut telah terimport, maka cara yang berikut teman-teman klik pada foto atau file preset tersebut, kemudian teman-teman klik pada tanda titik 3 ini, teman-teman salin pengaturan, kemudian teman-teman pergi ke foto yang akan teman-teman edit, dan teman-teman pastikan disini, tempelkan pengaturan dan otomatis file pengaturan atau tone yang dari preset sebelumnya, diterapkan di foto yang akan teman-teman edit, hasilnya akan seperti ini teman-teman, teman-teman lakukan hal yang sama untuk foto-foto selanjutnya, kemudian cara yang kedua supaya preset yang teman-teman gunakan ini ada di aplikasi Adobe Lightroom dan tetap permanen, sehingga teman-teman tidak perlu capek-capek untuk meng-copy settingan terus pastikan ke foto yang akan teman-teman edit, hal itu akan memakan waktu teman-teman, jadi jika teman-teman ingin mempersingkat atau mempermudah, caranya seperti ini teman-teman, caranya teman-teman klik pada file DNG atau foto yang berisi preset, teman-teman klik pada titik 3, kemudian teman-teman klik buat preset, disini teman-teman bebas untuk memberi nama preset, kemudian grup preset, teman-teman tinggal membuat grup sendiri, mengelompokannya, kemudian klik alat, semua bagian harus tercentang, jika sudah klik centang, dengan otomatis preset yang tadi teman-teman buat itu sudah ada di file preset, untuk menggunakannya teman-teman klik pada foto, akan teman-teman edit, kemudian menuju ke preset, klik folder atau grup yang telah teman-teman buat tadi, tinggal diterapkan, seperti itu teman-teman, jadi caranya sangat mudah, untuk teman-teman gunakan, itu saja beberapa penjelasan dari video kali ini, mengenai 15 preset gratis dari saya, dan cara memasukkannya, teman-teman silahkan berkreasi, apabila ada yang kurang jelas, atau teman-teman belum bisa mengikuti, seperti tutorial yang saya berikan, teman-teman bisa searching ke google, atau ke youtube, banyak sekali cara-cara yang bisa teman-teman gunakan di sana, selamat berkreasi dan tetap kreatif, jangan lupa komen, like, dan subscribe, sampai jumpa di tutorial selanjutnya, terima kasih, sub indo by broth3rmax selamat menikmati,